Al-Fatihah 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 bisa ke masjid, ke madrasah, supaya bisa gitu aja. Kenapa? Kan itu harusnya uangnya harus dimanfaatin, dimanfaatin itu untuk masa depan atau masa dunia akhirat. Duniannya bagus di akhiratnya. Jadi sebenarnya di sini, kalau menurut saya Pak Ustadz ya, mungkin dinar juga harus pelan-pelan mengikuti keinginan orang tuanya, karena bagaimanapun orang tuanya dinar ini menginginkan jalan yang baik untuk dinar sendiri gitu. Tapi juga kita tidak bisa menyalahkan bahwa dinar sendiri masih punya keinginan yang harus diekspresikan. Nah, mungkin tadi sarannya Pak Ustadz adalah yang profesi tersebut yang mungkin menjadi cibiran orang, pandang orang tidak baik, dinar akan membungkusnya dengan pandangan yang lebih baik lagi. Sama saja itu seperti di dinar, siarkan lebih baik lagi. Kalau musik itu tidak semuanya haram dengan pembawaan dinar yang dididik oleh orang tua gitu kan. Kan ada juga orang bermusik dengan berdakwah apa, kan bisa menyampaikan seperti itu ya Pak Ustadz ya. Betul, jadi sarana dakwah itu bisa macam-macam. Para wali juga pakai gamelan, para wali dulu pakai tembang, para wali dulu pakai wayang. Karena pada saat itu kesenian yang paling efektif untuk menyampaikan pesan agama itu wayang, gamelan, tembang. Nah kalau sekarang ini yang paling efektif itu digi, musik dan lain sebagainya, kenapa itu tidak kita pakai gitu. Ini hanya sebagai wasi lah. Sebagai manhaj. Litar biatir islamnya wa dakwatin islamnya. Kalau mbak dinar bisa menjadi jenis jenis jenis. Sebagai alat untuk menunjukkan kemuliaan islam, keibatan islam. Ini akan menjadi sesuatu. Jadi sempat kayak postage misalkan, dinar itu sholat misalkan, kalau jam-jam 8 yang sebenarnya sholat misalkan. Terus ayah asistennya tuh suka instastory gitu ya di sosial media. Terus kayak orang-orang tuh, ah masa sih DJ ini ya kok sholat dulu sih gitu-gitu. Itu kan jadi bagus. Oh DJ juga sholat tau. Masa mereka yang masih tuh orang, masih tuh yang nonton doang nggak menjalankan sholat. Jadi mereka tuh suka kayak gitu. Jadi saya juga nasibnya sama. Saya ini dulu di pesantren. Tapi hidup saya di musik. Saya banyak nemeni teman-teman rocker, teman-teman rap, teman-teman yang musik-musik itu, yang dulunya uraan macam-macam. Tapi agaknya saya tradisikan, sebelum main musik mereka sholawatan dulu, istiriosan dulu. Dan agaknya mereka ngikut. Mereka ngikut. Nah ini kan berarti musik bisa menjadi yang dulunya alatul malahi wa alatul ma'ashi. Bisa menjadi alatul ibadah wa alatul tarbiyah lul islamiyah. Nah, jadi saya berharap Dinar juga melakukan itu. Sehingga anak bapak betul-betul bisa menjadi dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada Mbak Dinar. Yaitu memiliki talenta di bidang musik, di bidang disjoking. Ini menjadi alat untuk kebaikan, alat untuk menebarkan islam dimanapun berada. Nah, ini komprominya seperti ini, Pak. Jadi Bapak harus meyakini bahwa bakat yang dimiliki anak bapak itu adalah karunia Allah yang harus digunakan dengan baik. Nah, Dinar sendiri, apa yang mau disampaikan ke ayahnya sendiri? Kan pasti Dinar sudah mengecewakan ayah ya. Nah, di acara tawak kali ini kita berikan kesempatan apa yang Dinar mau sampaikan ke ayah. Bapak, semoga Tete ke depan karirnya lebih bagus, lebih baik lagi karena Tete minta doa dari Bapak dan minta izin. Bapak semoga Bapak yang izinin Tete sekarang main izin, soalnya kan belum enggak boleh. Kalau sekarang kan Tete udah ngebukin sama prestasi Tete bisa tur Asia juga, itu kan berkat doa Bapak. Jadi Pak Ustadz setelah diizinin sama Bapak itu, Dinar dapat link bisa tur Asia. Oh, sudah ya. Dinar juga mohon maaf. Ya Bapak, maafin Tete. Jadi dulu sempat ngecewain Bapak, ngecewain Mama. Pergi dari rumah, terus Tete milih jalan Tete sendiri. Di dunia selebriti, di dunia hijen, maafin Tete. Apa-apa ya, yang penting ya Pak Ustadz, ya mudah-mudahan musuh. Amin, amin. Dari cerita Pak Asep dan juga Dinar sendiri, ini apa pengalaman yang harus kita sikapi gitu Pak Ustadz? Ya, pertama bahwa orang tua memang bertanggung jawab untuk membina, mengarahkan, mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Karena itu tabungan orang tua, dunia akhirat. Ya. Tetapi cara mendidik anak ini, pada titik tertentu harus ada kompon. Karena kalau dipaksakan nanti justru membuat tidak baik. Yang penting Bapak sudah ada tanggung jawab, dan tanggung jawab itu jelas dilaksanakan. Selebihnya serahkan kepada Allah, dan beriwa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita, ini tetap dengan pilihannya itu berada di jalannya. Amin. Dari kira-kira seperti itu. Sebab kalau nanti dipaksain malah rugi dua-duanya. Padahal kalau diarahin, bisa menjadi baik kedua-duanya. Insyaallah. Insyaallah ya. Terima kasih Pak Ustaz Dasro, hikmah yang kita ambil pada pagi hari ini. Dan juga Mbak Dinar. Terima kasih sudah berbagi diri kepada Pemirsa Antefe dan juga Tawakal. Terima kasih juga Pak Asen. Ya. Ya Pemirsa, semoga apa yang dialami Dinar, bisa menjadi pembelajaran untuk semua orang. Akhir kata, saya Angel Helga, mohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salatannya? Ini salatannya? Ini salatannya dulu ya? Ya, boleh. Enggak apa-apa? Boleh. Boleh. Silahkan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasan nabi Bismillah. Alhamdulillah. Wa bila hadir rasulillah. Wa kulimu jahidilillah bi ahli maddi Allah. Sesu pagina diнемahatuhu. Selamat menikmati. Sesu pagina di tengahat. Sesu pagina di tengahat. Sesu pagina di tengahat. Terima kasih.